Hai semuanya balik lagi dengan saya Jad di playlist kali ini kita akan belajar materinya tentang Next.js Apa itu Next.js? Kalau kita intip di website dokumentasinya di nextjs.org Dia melabeli dirinya sebagai React Framework untuk web Jadi dengan Next.js ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah full stack web application dengan bantuan React.js Ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh Next.js Di sini kalau kita lihat ada built-in optimization, ada dynamic HTML streaming, ada React server component, dan masih banyak lagi yang lainnya Tapi tentu kita nggak akan bahas semuanya di playlist kali ini Kita akan membahas beberapa fitur basic dari Next.js Nah, apa saja yang akan kita bahas pada playlist kali ini Di sini saya sudah siapkan beberapa topik yang akan kita bahas pada playlist kali ini Yang pertama adalah getting start Jadi kita akan mulai dari hal yang paling basic dan yang paling sederhana yaitu getting start Di mana pada topik ini kita akan membahas mulai dari instalasi Lalu kita juga akan melihat struktur folder dari Next.js Topik yang kedua yang akan kita bahas adalah routing Pada topik ini kita akan membahas bagaimana sistem routing pada Next.js Mulai dari cara mendefinisikan route Lalu berikutnya yaitu linking ataupun navigating Atau berpindah antar halaman pada Next.js Lalu berikutnya yang akan kita bahas pada topik routing ini adalah route group dan juga layouting pada Next.js Topik yang ketiga yang akan kita bahas adalah data patching Pada data patching ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonsum sebuah API pada aplikasi Next.js kita Lalu kita juga akan belajar bagaimana menghandle error pada Next.js Topik yang terakhir atau yang keempat yang akan kita bahas adalah terkait sistem rendering pada Next.js Yang dimana pada topik ini kita akan melihat server side rendering dan juga client side rendering pada Next.js Kita akan melihat bagaimana cara implementasinya, benefitnya apa saja, sama strategi apa saja yang ada pada server side rendering Nah, empat topik itu yang akan kita bahas pada playlist kali ini Terima kasih telah menonton!